Amerika Serikat sampai dibuat melongo nih kak, ini dia raksasa militer baru dunia. Kira-kira negara mana ya? Oke, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya kak dan nyalakan tombol loncengnya agar kak tidak ketinggalan informasi terbaru dari sapi betina. Perkembangan militer dan alutsista China dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat, Jenderal John Hayton mengatakan lambat laun China akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia kak, apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di Amerika Serikat. Menyebut China sebagai ancaman adalah istilah yang tepat nih kak, karena kecepatan pergerakan China sangat menakjubkan. Demikian dikatakan Hayton kepada wartawan di meja bundar Defense Writer Group. Salah satu contohnya nih kak menurut Hayton adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan China. Amerika Serikat sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik China dibuat media. Dalam lima tahun terakhir, Amerika Serikat telah melakukan tes hipersonik, sementara orang China telah melakukan ratusan. Ya bukan cuma militer China sih kak, Hayton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi Amerika Serikat. Sebab Presiden Vladimir Putin memiliki 1.500 senjata nuklir yang siap dikerahkan, sementara China punya setidaknya 20% dari jumlah tersebut. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir, dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat China. Sebelumnya nih kak, China sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik DF-17 pada 2019. Rudal dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km atau 1.200 mil dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden China Xi Jinping telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan persenjataan dan peralatan militer negara itu. Mengutip Global Times, seruan Xi Jinping ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun China ke-14. Xi menilai langkah ini juga diperlukan untuk menyambut momen 100 tahun tentara pembebasan rakyat atau PLA di 2027 mendatang. Amerika Serikat setuju jual 36 jet tempur F-15 dan peralatan militer lain senilai 200 triliun rupiah ke Indonesia. Apakah ini menjadi suatu kabar gembira? Oke, ini dia informasi selengkapnya. Biar gak penasaran, jangan lupa subscribe dulu dong dan nyalakan tombol loncengnya, agar kakak tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Sapi Betina. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis 10 Februari 2022 menyetujui penjualan 36 jet tempur F-15 dan berbagai peralatan militer lainnya senilai hampir 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah kepada Indonesia. Kesepakatan ini terjadi ketika Amerika Serikat terus bergerak maju dengan sejumlah langkah yang diyakini akan membantu melawan peningkatan perilaku China di Indo-Pasifik. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penjualan jet tempur canggih senilai 13,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 199 triliun rupiah ke Indonesia. Di saat yang sama nih kak, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengunjungi Australia dalam kunjungan yang juga dimaksudkan untuk menggarisbawahi tekad Amerika Serikat untuk tidak mengizinkan China mengendalikan secara bebas wilayah Pasifik. Bahkan ketika perkembangan antara Rusia dan Ukraina menuntut perhatian. Penjualan senjata ke Indonesia hingga 36 jet tempur F-15 mesin dan peralatan terkait termasuk amunisi dan sistem komunikasi menjadi tindak lanjut dari perjalanan Blinken ke Jakarta pada pertengahan Desember 2021 yang pada saat itu memuji hubungan dekat Amerika Serikat Indonesia meskipun ada masalah hak asasi manusia yang telah menunda penjualan senjata sebelumnya ke negara tersebut. Dikatakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Associated Press pada Kamis, penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwasannya sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Pernyataan itu tidak menyebutkan Cina, Kak, tapi pemerintah Amerika Serikat berturut-turut telah berusaha untuk meminta Indonesia, negara demokrasi berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dalam kampanyenya untuk menangkal upaya Cina, guna meningkatkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan dan di tempat lain di Pasifik. Indonesia menjadi tuan rumah markas besar perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN-K yang beberapa anggotanya sedang berjuang untuk menangani pergerakan Cina ke wilayah Sengketa di Laut Cina Selatan yang merupakan jalur pelayaran internasional utama. U-nya pentolan baru, pasukan marinir TNI dapat tank amfibi canggih. Wah, beneran gak nih? Rezeki banget kayaknya kalau beneran ya? Seperti apakah kira-kira? Oke, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya, Kak, dan nyalakan tombol loncengnya agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Hai, halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Mejen TNI Marsikal Widodo Dwi Purwanto resmi menjabat sebagai Komandan Korps Marinir atau Dan Kormar TNI Angkatan Laut ke-24, menggantikan Mejen TNI Marsikal Suhartono. Bertempat di Markas Komando Mako Korps Marinir TNI Angkatan Laut Kuitang, Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari 2022, prosesi serah terima jabatan dan kormar digelar dan dipimpin langsung oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Secara resmi, Mejen TNI Marsikal Widodo Dwi Purwanto menerima tongkat Komando Komandan Korps Marinir dari Mejen TNI Marsikal Suhartono. Mantan asisten pembinaan potensi marinir Kepala Staff TNI Angkatan Laut ini ditunjuk Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa sebagai pentolan baru satuan elit Baret Ungu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!